Sekarang Prof dan Sekarang Bu Dokter, dalam ayat tadi yang Anissa 56 tadi kan orang-orang kapir itu diganti kulitnya di neraka. Pertanyaan saya, anggota tubuh ini, kulit, darah, tubuh, tulang, yang paling merasakan sakit, kulit atau darah atau tulang, bagian anggota tubuh yang paling merasakan sakit. Karena dari tadi kan diganti kulit, saya tidak melihat diganti giginya, gigi kan juga sakit ini, atau diganti tulangnya, tapi yang diganti kulit. Terutama kan kulit. Ini saya melihat bahwa kulit adalah tubuh yang paling merasakan sakit. Di sini juga di liyazuku, agar mereka merasakan azab. Dari segi kedokteran, apakah memang kulit ini yang paling merasakan sakit kalau terjadi musibah atau terjadi kecelakaan pada dia? Terima kasih, Pak Dutal. Baik, terima kasih, Bu. Jadi ini ada hubungan dengan tadi sensoris, beberapa kali ya, Dr. Nofriati. Mengapa kulit itu ada rasa sakit dengan tekanan tertentu, cuma kalau dielus malah tidak sakit, bertambah enak. Silahkan, Dr. Nofriati, silahkan. Baik, terima kasih, Bu, ya, untuk pertanyaannya. Sebetulnya, sebetulnya untuk menentukan bagian mana yang lebih nyeri, saya tidak terlalu banyak pembahasannya di dalam ilmu kulit dan kelamin, namun banyak dibahas dalam ilmu neurologi, Bu, ya, ilmu sarap. Namun demikian, yang banyak dibahas adalah sensasi gatal. Nah, dalam anatomi yang tadi sudah kita lihat bahwa banyak ujung-ujung persarapan yang berada di lapisan kulit. Nah, persarapan ini yang jalan di kulit adalah sarap tipe A, yang banyak berkaitan dengan gatal. Nah, keluhan gatal ini dapat dinilai juga menyadur dari penilaian nyeri pada sarap, yaitu visual analog scale. Jadi, seberapa intensitasnya nyeri tersebut nilai dari 1 sampai 10. Dan ini adalah penilaian yang diberikan oleh pasien secara subjektif. Nah, persarapan nyeri ini akan dibawa ke sarap sensoris melalui persarapan yang berjalan di tulang belakang. Yang akan disampaikan ke otak, gitu, Bu, ya, yang bersilangan di medula spinalis, di bagian posteriornya, di bagian belakang. Dan nyeri ini merupakan intensitas yang paling tinggi setelah gatal. Jadi, di dalam beberapa jurnal disebutkan yang paling terasa dulu itu adalah gatal. Kemudian, semakin tinggi intensitas gatal tersebut, maka berubah dia menjadi nyeri. Pada beberapa penyakit yang skala gatalnya tinggi, misalnya pada penyakit eksim yang severe atau parah. Kemudian, beberapa penyakit juga yang sangat gatal itu akan menyebabkan refleks dari seseorang untuk menggaruk agresif. Yang terjadi adalah kulitnya hancur, yang muncul kemudian adalah nyeri. Dan nyeri di sini pada kulit itu sensasinya ditambah lagi rasa panas, rasa hangat, dan komplit. Jadi, mungkin itu yang menyebabkan maka organ kulit yang paling merasakan. Karena segala rasa masuk di sana apabila sarap-sarap tersebut ataupun kulit sudah mengalami gangguan. Begitu, Bu, ya, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih barangkali, Bu, ya, sudah. Kompleks, sudah banyak sarap, jadi dia yang paling sakit. Jadi, di kulit ada sarap, di kulit juga ada tadi kuku, ada rambut, ya. Ada nyanyi bahasa padang, lama nyokatan sampai rangkungan. Itu artinya, ujung sarap itu, sesudah rangkungan, tidak ada lagi ujung sarap. Barangkali di buku, ke bawah, itu kan makanan yang kita makan, kan tidak tahu sudah sampai di mana dia. Karena tidak ada sarapnya di sesudah rangkungan. Begitu, cuma kalau di kulit di mana saja bisa, ya, itu ya. Barangkali itu tambahan saja dari saya. Terima kasih, Bu, ya. Terima kasih, Dr. Nobilihati. Saya lihat di sini juga sudah ada yang bertanya di kolom chat, yaitu Ibu F. Rianis. Mau tanya, dok, bagaimana cara menghilangkan bekas-bekas penyakit kulit yang masih tersisa, di mana warna kulitnya masih gelap, padahal penyakitnya sudah sembuh, ya. Jadi, barangkali ada penyakit tertentu, penyakit dalam, atau apa. Namun, kan kulitnya menjadi hitam. Nah, bagaimana menghilangkan kulit yang hitam tersebut. Silahkan, Dr. Nobilihati. Masih mute? Masih mute itu. Baik, Prof. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Efrianis untuk menghilangkan bekas-bekas penyakit kulit yang masih tersisa ini sebetulnya dengan kondisi alamiah, dengan penggunaan pelembab atau moisturizer, itu akan cukup membantu. Namun, tentu saja dilihat lagi kasusnya, apakah penyakit kulitnya sampai ke lapisan yang lebih dalam, ataukah hanya di permukaan. apabila dia hanya mengenai permukaan, misalnya penyakit eksim yang diperlukan, dalam waktu fisiologi pergantian kulit, 3-4 pekan akan hilang. Tetapi, apabila sampai dalam, mengenai lapisan yang mengandung pigment kulit, dan apabila pigmentnya tersebut sampai jatuh atau masuk ke lapisan dalam, maka akan hilang. Paling hanya berkurang sedikit. Dan pemberian alat atau obat, obat yang dioleskan untuk mengurangi gelap tersebut, adalah obat-obat topikal atau yang dioles, yang dapat membantu mengangkat lapisan-lapisan kulit untuk lebih cepat berganti. Misalnya, ada beberapa exfoliating, yaitu bisa dalam bentuk krim yang mengandung exfoliant seperti asam salisilat, ataupun yang terkini adalah asam retinoat, ataupun cukup hanya pelembab saja yang mengandung beberapa vitamin, ataupun yang terkini juga beberapa herbal yang bersifat mengurangi pigmentasi seperti licorice, ataupun beberapa herbal yang mengandung antioxidan. Demikian, bro. Baik. Bagaimana Ibu Efrianis? Sudah cukup? Buat izin, saya mau tanya dok, bagaimana cara kita mengetahui apakah penyakit kulit itu sampai ke pigment, ke mana, ke lapisan kulit tertentu gitu ya, maksudnya ke bagian bawahnya gitu. Bagaimana cara mengetahuinya gitu? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jadi kalau kita mengetahuinya, sebetulnya untuk lapisan yang di atas, kedalaman luka, bisa kita lihat dari ada atau tidak cairan yang keluar. Kalau hanya mengenai lapisan atas atau lapisan tanduk, lukanya tidak meluarkan darah, hanya beberapa serpihan kulit. Namun, apabila sampai ke lapisan dermis, kita tadi sudah mengetahui bahwa di lapisan dermis terdapat pasak atau pembuluh darah, sehingga dapat mengeluarkan bercak darah. Namun, apabila belum sampai ke lapisan kedua, baru dari lapisan epidermis, serutama di stratum spinosum, yang keluar adalah lapisan serum. Begitu, Bu. Dan apabila lebih dalam lagi, maka bisa langsung kita ketahui bahwa luka tersebut lebih dalam, yang meluarkan perdarahan. Artinya dia sudah sampai pada lapisan ketiga, terdapat pembuluh darah, sehingga pembuluh darah terputus. Mungkin, Bu. Oke, dok. Kalau memang sudah terjadi, seperti apa namanya kita coba dengan obat herbal, tidak mempan, gitu kan. Nah, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan lagi, dok? Selanjutnya, gitu. Ya. Untuk bekas penyakit kulit ini, banyak sekali memang ibu dikeluhkan untuk remaja-remaja yang ingin mengikuti tes, seperti itu ya, ataupun profesi yang membutuhkan estetika. Namun, kita juga harus realistis menjelaskan kepada pasien, seperti tadi, bahwa untuk pigmentasi yang sudah terbentuk, ada titik maksimalnya. Apabila sudah terbentuk pigmentasi, karena sesungguhnya melanosit tersebut, kita ketahui tadi dari urayan, bahwa sesungguhnya melanosit memberikan perlindungan. Untuk luka-luka yang dalam, yang mencapai lapisan basal, karena di sana terdapat satu melanosit, di antara sepuluh keratinosit, apabila terganggu, maka bersifat permanen. Dan untuk lesi-lesi yang permanen ini, kita memberikan edukasi kepada pasien bahwa inilah batas maksimalnya, dan apabila memang dibutuhkan, dan tidak terlalu lebar, maka kita bisa menempuh tindakan atau pembedahan untuk menghilangkannya. Mungkin itu, Ibu. Baik, terima kasih, dokter. Barangkali yang paling bagus memang bertemu-betul, kemudian dokternya juga melihat lesinya bagaimana. Kemudian barangkali mengikirkan ada underlying disease dan sebagainya. Barangkali sudah cukup, Ibu Efri Anis, ya? Ya, cukup, Prof. Terima kasih. Jadi yang penting tadi diudah sebut, kulit kita dalam sebulan itu bertukar, ya? Artinya kita pada hari ini berbeda dengan kita sebulan yang akan datang, ya? Baik, kita terus ke yang raise hand. Silahkan Ibu Maidal Mirain, ya? Silahkan, Ibu. Masih mute, Ibu? Belum terdengar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ibu Dokter. Di sini saya ingin bertanya pertama mengenai rambut rontok. Kalau rambut rontok terjadi kepada kita yang udah tua itu biasa. Tapi kalau rambut rontok terhadap anak-anak cucu saya itu, kalau di sisi rambutnya, di luar dari kewajaran gitu rontoknya. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan atau obat yang bisa kita oleskan gitu, Dokter. Kedua, kita yang semakin bertambah umur ini tumbuh seperti tai lalak, tapi bertambah-bertambah gitu besar gitu, Dokter. Kalau dilihatkan begini, ada tumbuh gitu. Apa itu, Dokter? Ya, baik. Bisa langsung ya, Prof? Ya, silahkan. Pertama tentang rontok tadi ya. Tidak ada yang terhadap ya. Untuk kelainan rambut rontok pada anak, banyak yang bisa kita telusuri apakah infeksi ataukah gangguan nutrisi gitu ya, Bu. Jadi, kita bisa lihat dari kondisi status gizinya, kemudian adakah infeksi apabila rontoknya terjadi hanya setempat-setempat, bisa karena penyebab infeksi jamur yang dapat dari hewan peliharaan ataupun juga bisa berkaitan dengan penyakit autoimun, yaitu penyakit lupus yang juga dapat manifestasinya sebagai rambut rontok. Dan juga mungkin infeksi yang lain, namun jarang pada anak. Demikian. Kemudian, ataupun bintil kehitaman pada kulit usia lansia, nanti bisa kita kategorikan sebagai yang jinak ataupun yang ganas, dapat dibantu dengan pemeriksaan dermoskopi, Bu. Dan juga bisa dengan biopsi atau pemeriksaan yang mengambil sampel kulit tersebut dan dilihat apakah jinak atau ganas. Tapi umumnya, bercak ataupun bintil kehitaman tadi adalah kondisi senesan atau sistem imun yang mengalami penurunan, di mana tubuh berupaya memberikan perlindungan karena sudah terjadi kemampuan sel kulit dalam menolak radiasi ultraviolet, maka pigment menjadi lebih banyak dan membentuk penonjolan ataupun bintil dan juga bersifat jinak, Bu. Disebut keratosis seboroi. Dan yang tidak enaknya memang ini gatel probe apabila berkeningan. Alhamdulillah. Baik, Ibu Madalmi, gimana? Ya. Dia nggak gatel, cuma ada-ada aja bertambah gitu. Dalam sepekan nampak dia bertambah gitu, tumbuh di tempat-tempat yang lain gitu. Itu aja gatel. Terima kasih, dokter. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kita tahu bahwa rambut itu ada yang rontok dan ada yang tumbuh ya. Tidak rontok semua ya. Cuma jangan rontok lebih banyak dari yang tumbuh sehingga bisa timbul. Tadi apa? Alopecia gitu ya. Baik, kita teruskan dengan kolom chat dulu ya. Ada unidesi di sini. Assalamualaikum, dokter. Orang tua saya umur 86 tahun. Beliau selalu gatel kulitnya yang bersisi. Apa itu pemicunya dan bagaimana solusinya? Silahkan, dokter. Terima kasih, Prof. Terima kasih untuk unidesi untuk pertanyaannya. Jadi kulit mengalami perubahan sesuai dengan usia, penuaan biologis. Dan semakin tua kulit mengalami penipisan dan organ-organ yang tadi kita lihat itu semakin mengurang fungsinya. Dan pada kulit lansia mengalami penurunan dalam produksi kolagen ataupun yang memberi tahanan pada lapisan di atasnya. Kemudian juga semakin lambat pergantiannya sehingga kulit lapisan di atas itu sangat kering. Akibat dari kulit kering ini, dia mudah retak-retak sehingga bisa masuk debu. Yang kita tahu di dalam debu ada tungaunya, yaitu tungau debu rumah. Yaitu macam-macam, bisa repatopagoitis ferinae atau yang lainnya yang merangsang sistem imun. Jadi muncul keluhan gatal. Dan juga kulit yang retak juga bisa masuk patogen yang mengaktifkan sistem imun yang pada akhirnya membebaskan bahan-bahan histamin timbul keluhan gatal. Dan karena itulah maka kita dapat berikan perawatan seperti yang sudah dijelaskan dengan mengoleskan pelembab atau moisturizer pada kulit ini segera setelah mandi. Jadi 3-5 menit dapat dioleskan pelembab yang mengandung natural moisturizing atau pelembab alamnya, yaitu ceramit. Jadi bisa dilihat pada sediaan yang akan kita ambil, kita beli adakah bahannya ceramit tersebut. Mungkin itu, Prof. Baik, bagaimana Unidesi? Cukup? Halo, Unidesi masih ada? Cukup, Prof. Makasih, Prof. Makasih, dokter. Baik, terima kasih. Jadi memang beda antara kulit orang yang muda dengan kulit orang yang tua. Kita lanjut ke yang raise hand. Silahkan Ibu Maria Gosali. Halo, Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dok, ini saya juga sudah ke dokter kulit ya, kasusnya itu di kepala, sekitar kepala. Jadi kalau kepala itu suka gatal, semacam ketombe, kemudian di telinga, daun telinga luar, depan, dan telinga belakang, itu suka kayak ada luka. Terus kalau dibiarkan itu membesar, berair, kalau tidak segera diolesi. Nah, saya juga sudah ke dokter, kalau untuk kepala paling disuruh membeli sampo ketomet. Kalau itu kan ada di apotek. Tapi kalau yang telinga itu kan dibuatkan racian. Perhatiannya banyak sih, sekali oles. Paling dua kali oles, sembuh. Tapi nanti berkala, muncul lagi. Ini sebetulnya penyebabnya itu apa ya, jamur atau apa, begitu. Terus mengatasinya gimana ya, kalau tidak usah ke dokter itu untuk meningkatkan imunnya sendiri, bagaimana? Atau mungkin karena kerudungan itu lembab atau gimana, begitu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maria. Silahkan dokter. Terima kasih Ibu Maria untuk pertanyaannya. Jadi untuk keluhan yang Ibu sebutkan tadi, untuk daerah yang berambut, kepala, sebelum atau di belakang telinga, kemudian bisa juga mengenai alis. Dan ini disebut dengan eksim seboroid bu, atau dermatitis seboroid. Kondisi ini lebih disebabkan karena kondisi yang konstitusional, yang memang dimiliki orang tersebut, tergantung dari aktivitas dari kelenjar sebaseanya. Kita ketahui tadi, ada kelenjar sebasea yang memberikan hasil produksi lemak minyaknya ke permukaan kulit. Apabila terlalu aktif kelenjar tersebut, maka dia akan membuat kulit kepala menjadi lembab dan lepas seperti yang disebut dengan ketombik. Dan kita juga mengenal ada yang disebut dengan mikrobium atau patogen yang berada di kulit berdasarkan letaknya. Jadi yang terletak di daerah yang penuh rambut itu ada yang disebut dengan Viterosporum ovale, atau sekarang disebut dengan Malassezia. Jadi dia lebih aktif apabila terjadi beberapa perubahan di dalam sistemik mungkin kondisi kita lebih mengalami suhu yang panas, misalnya kita demam, atau suhu lingkungan yang lembab sehingga kita banyak berkeringat. Kemudian kita mengkonsumsi makanan yang dapat menyebabkan kita berkeringat lebih banyak. Dan sebetulnya patogen ini disebut flora normal. Namun karena apabila dia jumlahnya lebih banyak, maka dia menimbulkan kejahatan. Dan kondisi ini bisa dikurangi dengan beberapa obat-obat yang dioleskan tadi. Seperti sampo ketomet itu untuk mengurangi populasi dari Malassezia-nya. Dan kemudian juga baiknya digunakan pembersih ataupun sampo yang memang diformulasikan untuk membersihkan kulit kepala yang mengandung sebasiah berlebih. Dan untuk kondisi seperti ini, kita memberikan, tetap memberikan perawatan yaitu menyisir dan kemudian menggunakan pembersih atau sampo yang sesuai. Dalam hal ini sampo ketomet hanya untuk satu kali saja ya bu sepekan. Dan yang lainnya bisa menggunakan sampo yang dilabelik untuk kulit berminyak. Dan bisa kita tetap memberikan moisturizer ataupun minyak tapi hanya pada ujung-ujungnya saja dalam upaya untuk memudahkan melakukan penyisiran. Itu yang telinga itu dok, yang bermasalah lebih berat kan telinga ya. Itu suka apa ya, lenyek, taunyeknya ya, berair begitu. Ya, untuk kondisi dia kalau memang sangat gatal sekali, sistem imunnya sudah diaktifkan, sangat gatal sekali. Jadi kita ada refleks halodinial untuk menggaruk itu ya bu ya, sehingga timbul lecet. Nah, sebetulnya tangan kita juga harus kita kontrol supaya tidak menggaruk dengan agresif atau berlebihan. Jadi apabila ada rangsangan gatal, kita segera menyadari dan ada beberapa saran untuk menghindari menggaruk, maka kita cukup men-tapping atau mengelusnya saja sekilas gitu bu. Itu bukan gatal dok, itu bukan gatal. Tau-tau itu kayak, kayak apa ya, kayak koreng, kayak gitu, koreng kecil. Itu sebetulnya nggak gatel, cuma kok dibiarkan kok terus ini ya, terus melebar, terus berair, sampai saya, oh ini mungkin pakai anting Pak ya, antingnya dicopot. Masih seperti itu, sampai ke belakang, loh kok ini kok jadi kayak gini ya, maka harus dioles, dioles ini terus. Nah, itu dia bu, yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa filosofinya kulit itu dia bertumbuh, berganti sepanjang waktu. Jadi kalau kita memang memiliki penyakit kulit, kembali lagi kita harus merawat dengan teratur, sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk jenis kulit kita dan permasalahannya. Karena kalau sudah merupakan faktor konstitusi, misalnya tadi ada kelebihan produksi kelonjar sebasea, sebetulnya dokter bisa memberikan obat-obat tertentu yang menekan. Menekan dalam hal produksi kelonjar sebasea, namun juga mempengaruhi fungsi-fungsi fisiologis lainnya. Nah, jadi lebih baik kita merawat daripada kita menggunakan obat-obat yang lebih keras, yang mempengaruhi sistem imun kita. Dan untuk pasien yang dengan keluhan seperti ini, biasanya sudah memahami kondisi masalahnya. Dan kadang-kadang ada beberapa studi yang menjelaskan konsumsi makanan juga mempengaruhi, bu. Kemudian juga ada psikoneuroimunologi tadi. Karena pada eksim seboroi sangat besar sekali peranan kesehatan psikis. Karena beberapa danger sinyal tadi bisa diaktifkan karena ada faktor psikis juga, misalnya rasa cemas ataupun rasa khawatir. Demikian. Baik. Barangkali cukup, Bu Maria, ya. Memang banyak istilah medis di sini. Saya tidak tahu persis apakah semuanya bisa dipahami, ya. Bahasa Inggris, bahasa medis, ya. Dan bahasa kedokteran, ya. Barangkali kita kembali ke kolom chat. Di sini ada Ibu atau Bapak, ini Zurashvi. Assalamualaikum, Dok. Apakah vitiligo bisa disembuhkan? Bagaimana pengobatan dan perawatannya? Silakan, Doktor Nobriyati. Terima kasih, Prof. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penyakit Ibu Zurashvi untuk vitiligo atau sopak. Di dalam literatur disebutkan belum ada penyakitnya. Belum ada obatnya, Maaf, Prof. Untuk kondisi sekarang diupayakan dengan tindakan ataupun sergeri ataupun dengan pengobatan semikonvensional. Sebetulnya bisa disembuhkan, namun membutuhkan kesabaran karena mengaktifkan kembali sel melanocit membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi, untuk penyakit bercak putih atau vitiligo ini pengobatannya yang kita laksanakan saat ini bisa menggunakan bantuan ultraviolet sudut sempit yaitu ada alatnya di rumah sakit kami. Kemudian juga menggunakan bahan yang dioles atau sensitizernya yaitu soralene. ataupun kalau dia masih ukurannya kecil bisa diambil di eksisi atau di eksisi atau di operasi Ibu. Dan juga bisa juga menggunakan alat-bahan metode lainnya. Jadi, sebetulnya kalau kita optimis ada, Prof. perbaikan yang kita amati pada pengobatan penyakit vitiligo. Karena kalau dikatakan tidak ada obatnya juga tidak tepat ya, Prof. Karena Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran bahwa semua penyakit ada obatnya. Namun dibutuhkan kesabaran. Demikian, Prof. Baik. Bagaimana Ibu Zurasfi? Ya, sudah tanya lagi. Ya, silakan. Halo, Ibu Zurasfi. Ya, penyebabnya kira-kira apa juga? Ya, untuk penyebab vitiligo, ini dijelaskan ada genetik peranannya yang paling kuat. Bisa didahului oleh infeksi yang mengganggu fungsi melanocit, tapi lebih banyak kepada genetik. Ya, ini keadaannya pada anak saya nih, dok. Sejak umur 8 tahun, sekarang umurnya sudah 25. Di awalnya kan dia tumbuhnya sebesar koin gitu. Jadi sekarang, semenjak umur 8 tahun itu saya jalan di atas dia untuk berobat. Jadi, kecuali kralen, kemudian ada salat yang untuk dioleskan, kemudian disuruh berjemur oleh dokter. Namun, sampai sekarang itu bertambah-tambah terus, dok. Sampai sekarang dia masih berobat. Maka sudah pernah mengikuti pengobatan dengan laser. Kalau genetik, ya sepengetahuan kami yang mulai digali dari pihak ayah atau pihak ibu, dari nenek-nenek kami, ya tidak ada yang berpenyakit-penyakitku gitu, dok. Baik, silakan tambahkan, dokter Nabilati. Baik, Ibu. Terima kasih untuk kita kalau menelusuri penyakit disebut dengan pedigree. Jadi, memang melihat kepada tiga generasi di atas, Bu. Dan juga kecenderungan penurunannya itu bisa saja tidak langsung berupa penyakit vitiligo. Bisa juga gangguan pada genetik tersebut dalam bagian dari dalam genomnya yang bisa dalam rangkaian penyakit autoimunnya. Jadi, bisa bukan langsung vitiligo begitu, Bu. Dan untuk penyakit vitiligo ini, kita tetap optimis, bisa disembuhkan, namun waktunya lama, dan karena bersifat genetik, tentu saja harus mengurangi faktor-faktor risikonya. Misalnya trauma, kemudian apajaran sidang matahari yang terlalu lama, kemudian beberapa obat juga yang harus dihindari, dan mungkin bisa juga dengan metode dari Bu ya, dengan membaca Al-Quran, bisa mendamaikan hati, dan ada beberapa. Profesor kami, saya bersama Profesor Sunarto, dua tahun meneliti vitiligo, bahwa peranan kesehatan jiwa itu sangat besar sekali. Karena di antara naracoba kami, peserta penelitian, beberapa yang dalam waktu singkat vitiligonya meluas dengan banyak, setelah ditipu orang, menyebabkan dia depresi ataupun stres. Jadi, demikian mungkin Prof yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, Dr. Nafuri Hati. Barangkali, masih banyak yang rekesan, kita lanjut. Silahkan, Ibu Fitra Yeni. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak CAA. Terima kasih, Dr. Pada kesempatan ini, saya benar-benar mendapatkan ilmu pencerahan tentang kulit. Terima kasih atas kesempatan ini, Bu Yas Rizal. Seterusnya, pada pagi ini saya ingin menanyakan, tadi sudah dijelaskan bahwa kulit itu adalah berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam dan organ luar. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana perlindungan kulit terhadap mukosa pipi bagian dalam. Kenapa akhir-akhir ini, setelah usia saya melebihi 62 tahun, sering tergigit mukosa pipi bagian dalam itu, dok? Kalau walaupun kita sudah berusaha makannya hati-hati, tapi tetap keselip. Mungkin dalam seminggu itu ada dua kali tergigit. Nah, ini kan menyebabkan katanya sariawan. Kalau saya tanyakan sama teman-teman, dibilang tulang, ngelamun juga, makan malam sudah. Usahakan itu, tidak. Apakah ini karena ada pengurangan daripada perlindungan mukosa pipi bagian dalam itu, atau apa yang sebenarnya terjadi, dok? Mengun pencerahannya, dan bagaimana supaya mengatasinya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, dokter. Terima kasih Ibu Fitra untuk pertanyaannya. Jadi untuk mukosa di dalam atau bukalis itu memang juga kita perlu merawatnya dengan cara kalau Rasulullah itu kesehatan mulut bersiwak dan juga kumur-kumur. Kita bisa menggunakan kumur-kumur yang secara alami, bisa menggunakan air rebusan sirih ataupun juga yang sudah tersedia. di apotik. Untuk anatominya sendiri, lapisan mukosa, dia tidak memiliki lapisan tanduk. Jadi untuk trauma, dia bisa langsung menyebabkan perlukaan. Namun yang terjadi pada usia lanjut, sistem imun kita itu menurun. Jadi apabila terjadi luka, tergigit misalnya memang segera bisa berkembang menjadi saryawan. Dan di dalam mukosa bibir ataupun dalam bukalis ada juga patogennya. dan juga bisa diketahui melalui pemeriksaan mikroskop dan proses mudah tergigit ini mungkin juga berkaitan dengan faktor neurologi. Jadi mungkin juga perlu berkonsultasi dengan dokter sarap, karena refleks-refleks tersebut juga dipengaruhi persarapan. Dan kondisi saryawan di mulut ini bisa bertahan, bisa banyak penyakit yang berperan dan berpengaruh di sana. Bisa berupa hanya gangguan gizi saja, kekurangan beberapa vitamin yang berfungsi dalam penyusunan jaringan kulit maupun mukosa, yaitu vitamin A, vitamin C, ataupun vitamin E, dan juga vitamin D untuk pertahanan, untuk mengaktifkan sel-sel imun. Dan juga bisa juga dipengaruhi kondisi kebersihan gigi-geligi kita. Karena memang pada beberapa penyakit autoimun itu dipengaruhi higienitas di dalam mulut. Sehingga kami, dokter kulit dan kelamin, seringkali mengkonsultasikan gangguan kulit untuk penyakit autoimunnya kepada dokter gigi. Demikian, Bu. Jadi, kenapa sering tergigit itu mungkin ada, kita konsultasinya ke saraf ya dok? Iya. Karena saya kira terjadi tergigit itu mungkin karena mukosa pipi bagian dalam itu sudah kencang lagi, dia sehingga mengelendor, sehingga mudah tergigit itu pikiran saya selama ini. Jadi, tapi dia memang tidak menyebabkan syariawan yang besar atau apa, nanti dalam satu hari juga sudah sembuh. Tapi, rata-rata sekali seminggu, sudah tergigit. Jadi, konsultasinya berarti ke dokter saraf ya. Iya. Bu dokter ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Fitra. Kita lanjut ke kolom chatting. Di sini ada Martiem. Saya tidak tahu ini Ibu atau Bapak. Assalamualaikum, dokter. Pada orang yang hamil dan wanita yang mulai tua, kenapa sering timbul klosma. Bagaimana patofisilohinya? Terima kasih. Silakan, dokter. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya Ibu Martiem. Mungkin Ibu Martiem juga medis, ya prop, atau para medis. Jadi, menggunakan istilah klosma atau melasma. Jadi, kita ketahui pada Ibu hamil, itu peranan MSH atau melanosid stimulating hormone yang terkait dengan hormon-hormon yang dibutuhkan pada saat hamil. Jadi, pada waktu keambilan trimester ketiga, yaitu pada usia keambilan 6-9, maka hormon yang aktif itu adalah hormon sedikit estrogen, tetapi lebih dominan progesteron. Dan juga sebagai suatu proses fisiologi yang normal terjadi, maka banyak terjadi penggelapan di beberapa tempat, misalnya di daerah sekitar genital dan perineum, dan juga di daerah kulit yang banyak terpajan sinar matahari, utamanya di kedua pipi. Dan proses ini, proses fisiologis, artinya, segera setelah Ibu melahirkan, maka pelan-pelan klosma tersebut akan menghilang. Nah, sementara pada wanita yang mulai tua, pada menopaus, itu terjadi immunosenesan atau penurunan fungsi kerakinosit, yaitu mengalami penipisan, sehingga kalau kulit mengalami penipisan, maka lapisan basalnya itu yang mengandung melanositnya itu lebih terkemuka, sehingga mudah mengeluarkan melanin apabila terpajan sinar ultraviolet. Demikian, Bu. Baik, bagaimana Bu Mertim? Cukup? Cukup, Prof. Tapi kalau pada orang yang hamil, dok, sering menetap. Ada yang hilang, ada yang menetap. Gimana? Artinya belum cukup itu. Nyambung, dok. Baik, untuk yang kondisi yang menetap, kita kembali lagi di dalam perawatan kulit sehari-hari, Bu. Sudah menjadi lifestyle juga sebenarnya. Baik muda maupun dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, sebaiknya kita merawat kulit menggunakan pelembab tadi, dan karena kita tinggal di daerah lintas katulistiwa, maka kita dianjurkan menggunakan tabir surya. Nah, apabila kita rutin menggunakan tabir surya, maka klosma yang timbul tadi pelan-pelan akan berkurang. Artinya yang lama menghilang dan yang baru tidak ada pembentukan lagi. Tapi kalau kita tidak rawat, maka penambahan sangat mungkin terjadi, karena pajanan matahari tiap hari kita dapat. Walaupun kita berada di dalam kendaraan, karena ultraviolet A, kemudian ultraviolet B masih bisa menembus, dan masuk ke radiasinya ke dalam kulit kita. Demikian, Ibu. Baik. Terima kasih, Ibu Martiam. Kita lanjut, masih banyak yang ngeraisen. Silakan, Pak Dedy Sudrajat. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dedy Sudrajat. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima, ada hadis nabi tentang makan pakai tangan. Dan setelah selesai itu, dihari-hari-hari-nya itu digilat di kolomot lah istilahnya itu. Nah, itu penjelasan risetnya bagaimana, Ibu. Dan kedua, mengenai berjemur. Berjemur itu idealnya jam berapa? Dari jam 8 pagi sampai jam 11, dan waktunya berapa lama? Satu lagi, ketiga, singkat saja. Mengenai alergi. Alergi, saya, Alhamdulillah, tidak ada pantang makan apapun. Tapi beberapa bulan yang lalu, saya makan daging. Itu timbul alergi gatel-gatel gitu. Jadi saya minum CTM gitu. Itu yang saya ingin tanyakan. Kenapa tiba-tiba saja, yang saya itu tidak ada pantang makan, begitu makan daging beberapa bulan yang lalu, itu timbul alergi. Tapi kemudian saat ini, saya makan daging, itu tidak timbul alergi yang parah gitu ya. Itu penjelasannya bagaimana, dok? Saya rasa itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Prof dan Dokter. Baik, terima kasih. Ada tiga pertanyaan. Silahkan, Dokter Nobriyati. Yang pertama tadi, saya kurang jelas menanyakan soal makan. Ada Alis Nabi. Ada Alis Nabi yang makan pakai tangan, dan selesai itu, jari-jarinya itu di kolomot gitu. Oh, iya, iya, iya. Baik. Terima kasih, Pak Deddy. Saya juga mendengar, terutama anak-anak saya yang berada di pondok, seperti itu disarankan Pak Deddy. Jadi, Prof Hairil juga, guru saya mengajarkan juga bahwa, di dalam mukosa mulut kita itu, ada beberapa enzim. Beberapa enzim. Jadi, dia enzim yang bisa menguraikan karbohidrat, kemudian protein, dan juga lembut. Jadi, dengan cara memasukkan tangan kita tersebut ke dalam mulut kita, maka sisa-sisa makanan tadi, akan dimersihkan dengan alamiah. Mungkin itu penjelasannya. Kemudian, yang pertanyaan kedua, mengenai... Terjemur, idealnya dari jam 8 sampai jam 11, dan berapa lama? Iya, Pak Deddy. Jadi, kita ketahui bahwa, dari urayan tadi, bahwa kulit juga memiliki fungsi pembentukan vitamin D, yang bisa juga kita dapat dari suplemen, yang kita telan melalui mulut. Dan untuk kulit pada lapisan granul sum tadi, apabila dia mendapat sinar ultraviolet, B pada gelombang sempit, dia di antara 311 sampai dengan 320, itu maka vitamin D-nya akan diaktifkan, dan juga akan berubah secara molekulernya, sehingga dapat berfungsi, dan berkaitan dengan molekul-molekulnya, reseptor-reseptornya. Dan dari penelitian, dari literatur juga disebutkan, bahwa sinar ultraviolet itu terdiri dari 3, Ultraviolet A, B, dan C. Dan apabila mulai terbit sampai dengan pukul 9, lebih banyak ultraviolet A-nya daripada B-nya. Jadi ada semua, A dan B, tapi yang diaplikasikan, yang digunakan untuk pengobatan, itu adalah yang sudut sempit, yaitu pada 311 sampai 320, ternyata beberapa ahli menyatakan berada-berada antara pukul 9, sampai dengan pukul 10. Dan juga disarankan bahwa untuk berjemur tidak lebih dari 10 sampai 15 menit. Jadi kalau kita berjemur dalam waktu-waktu 10 sampai 15 menit tersebut, memang sudah terjadi kulit-kulit kita lebih memerah, kemudian dari polikul-pukulnya sudah mengeluarkan pintik-pintik keringat sedikit. Dan itu yang optimal menurut para ahli. Dan yang ketiga, untuk alergi makanan tadi, memang alergi ini tidak dapat kita tentukan seketika, Pak, untuk berdasarkan keluhan munculnya alergi atau gatal. Karena untuk food alergi, bisa kita pastikan, Pak, dengan menggunakan tes kulit yang disebut dengan skin prick test atau tes tusuk. Jadi ada 25 alergen yang kita cobakan di permukaan kulit, kemudian kita lihat reaksinya yang mana, yang positif. Itu yang lebih pasti. Nah, mungkin yang terjadi, Pak Deddy, pada saat tersebut, mungkin ada faktor lain juga yang menimbulkan gatal-gatal atau bisa juga berupa biduran. Di dalam penjelasan penyakit biduran ini bisa juga kepadal fisik atau cuaca, panas ataupun dingin, berkeringat, kemudian sinar matahari, dan juga penekanan pakaian. Begitu, Pak. Stamina tubuh ya? Bisa, Bu, ya? Stamina tubuh? Ya, bisa juga, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, kalau boleh saya tambahkan, memang di kulit kita ini ada flora normal, termasuk di kelapak tangan, di jari. Padahal dengan dihisap itu, flora normal nanti masuk ke dalam tubuh kita, di perut, padahal bisa menjadi probiotik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Silahkan Ibu Gusma ini di sini. Assalamualaikum, Bu. Cara mengatasi gatal, pada selangkangan ini, pada pria remaja. Itu yang ditanyakan, Doktor. Terima kasih, Ibu Gusma, untuk keluhan ini. Mungkin yang dimaksud adalah kurap ya, Prob. Kembali lagi, mungkin untuk penyakit kulit dan kelamin ini, kita lebih banyak memberikan komunikasi dan informasi yang adekuat kepada pasien mengenai, pentingnya menjaga hijin, atau perawatan tubuh dengan mandi, yang lebih sering, mungkin karena pada pria remaja, lebih banyak aktivitasnya ya, Bu. Jadi, dianjurkan mandi lebih dari dua kali, apabila merasa badan lebih gerah, dan kemudian apabila ada keluhan gatal, dapat segera diperiksakan apakah jenis jamurnya atau bakteri, dan memang membutuhkan pengobatan supaya proses gatal ini tidak semakin parah dengan digaruk dan semakin luas. Terima kasih, Prof. Bagaimana, Bu Gusma? Sudah cukup? Berikutnya, silakan, Ibu Rita, di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bertanya, Prof. sama dokter, untuk kasus alopexia. Ketika muda, itu belum ada terjadi alopexia, tapi setelah tua, itu baru muncul alopexianya. Nah, itu kalau ke rumah sakit itu terapinya harus terus, nanti pigment itu bisa kembali lagi, atau pigment yang hilang itu sudah tidak bisa kembali lagi dengan usia ketika dia tumbuh alopexianya. Terima kasih. Alopexia maksudnya gundul ya? Ini kulitnya yang putih-putih sampai... Oh, vitiligo tadi. Bukan alopexia apa kali ya? vitiligo. Sama, ini juga sih. Maksudnya dia putihnya sampai ke sini juga, si kasusnya. Tapi kebetulan ketika umurnya sudah berumur 50 ke atas. Baik, baik. Barangkali dokter Nobriati sudah bisa tangkap, cuma itu bukan alopexia, ya bukali vitiligo. Silahkan, dokter. Ya, terima kasih, Prof. Ada dua yang kemungkinan terjadi di sini. Kalau ada gangguan pigment, bisa vitiligo, atau bisa juga gangguan pigment yang lainnya. Jadi, untuk vitiligo ini tadi sudah dibahas bahwa pengobatannya bisa memadukan antara obat yang dioles dan ultraviolet. Jadi, bisa dijemur menggunakan obat del soralen dan dijemur selama 5-10 menit. Kemudian setelah itu obatnya dibersihkan dengan air atau dilap dengan handuk yang dibasahkan dengan air. Setelah kering, bisa diberikan krim-krim yang meredakan proses peradangannya. Untuk vitiligo ini, untuk kalau di daerah kepala, memang pengalaman kami agak lebih sulit diatasi, karena lapisan kulit di sana, lebih banyak polika rambutnya, sebetulnya apabila pigment melanocytus sudah terganggu, memang agak sulit kita untuk mengembalikannya. Ada beberapa penyakit yang terkait dengan bercak putih ini ya, Bu. Bisa berupa penyakit autoimun yang berkaitan dengan struma atau tiroid, kemudian diabetes mellitus, ataupun penyakit autoimun lainnya, yang tentu saja penyakit utamanya tersebut juga harus diobati demikian. Baik, bagaimana Bu Rita? Terima kasih banyak, Prof. Dok, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau kulitnya hitam, kemudian menjadi putih semua, lebih bagus sebetulnya enggak, dokter. Betul, Prof. Bagian. Estetikannya lebih baik ya, Prof. Cuma yang pelang-pelang itu yang mereka enggak mau ya. Berikutnya, ini dari Ustaz kita ya, Ustaz Raflis, Jania Goh ini. Mohon tanya, Bu Dokter, dalam sekilas terbaca bahwa menyisir rambut ada efek kesehatannya. Menyisir rambut ya. Pertanyaannya, apakah dengan kerama secara teratur bisa menghilangkan fungsi rambut tadi ya? Karena saya lihat orang berambut pendek cenderung tidak menyisirnya. Walaupun mau merapikan cukup dengan tangan saja ya. Apalagi yang gundul ya, enggak pernah menyisir. Silahkan, Dokter. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Perawatan rambut dengan menyisir tadi sudah dijelaskan bahwa dapat membersihkan sisa-sisa kulit mati. kemudian juga melancarkan aliran darah. Dan kita ketahui bahwa proses siklus rambut itu tadi Probe juga menjelaskan ada fase tumbuh atau anagen, juga ada fase telogen atau fase rontok. Nah, apabila pada masa dia anagen, pada pertumbuhan, kita rawat dengan baik dengan cara kita mengkonsumsi nutrisi yang menunjang untuk pertumbuhan rambut seperti vitamin A, vitamin E. Kemudian, kita juga rajin melakukan penyisiran rambut. Sebaiknya malahan membantu pertumbuhan rambut lebih baik. Dan untuk rambut yang pendek, mungkin saja bisa menggunakan tangan, tapi menggunakan tangan tidak tentu saja tidak sampai kepada scalp ataupun lapisan kulitnya. Dan menyisir ini bisa saja malahan memperparah pada kondisi psoriasis atau penyakit kulit bersisik. Dengan adanya sisi rambut yang ujungnya tajam, justru akan meningkatkan respon imunnya malah semakin tebal untuk beberapa kondisi. Begitu, Probe. Baik, Bu Yara Flesiko. Oke, dokter. Makasih. Berarti beda fungsi ya, dok, antara keramas dengan sisi rambut ya, dok? Ya. Untuk keramas, tadi perawatan untuk kulit kepala dan rambutnya menyesuaikan dengan jenisnya. Bu, ya. Apabila berminyak, maka lebih dianjurkan lebih sering. Setiap tiga hari atau dua kali sepekan. Tapi kulit yang, kulit kepalanya yang kering, rambutnya tipe kering, maka bisa dilakukan lebih jarang. Itu satu kali sepekan cukup. Oke, makasih, dok. Makasih, Pro. Baik, terima kasih. Jadi, badan kita ditumbuhi oleh rambut ya. Semua yang halus disebut dengan bulu. Barangkali ya. Nah, coba rambut sendiri, di mana dia tumbuh, itu berbeda pula ya. Di alis lain rambutnya. Kecepatan tumbuh dan sebagainya. Kita lanjut ke Ibu Reni Dhaniar. Silahkan, Bu. Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Dokter. Masya Allah. Ilmu pagi ini luar biasa. Baik sekali. Saya ingin menanyakan ini. Ada apa? Sebahagian wanita itu suka tumbuh rambut di bahagian dagu nih, Dok. Nah, itu... Jenggor namanya, Bu. Apa namanya, Dok? Jenggor ya? Iya, ada tumbuh jenggor satu. Tapi tidak seperti kaum laki-laki. Cuma, ada beberapa yang tumbuh agak... Awalnya tumbuh satu, terus ketika dicabut, kok jadi tumbuh beberapa gitu. Nah, bagaimana membersihkan rambut yang tumbuh di daerah dagu ini bagi perempuan. Kemudian, supaya tidak menjadi... Ada risiko-risiko yang memberatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya itu pernah tersiram air panas kakinya, Bu Dokter. Lalu, saya, Alhamdulillah, dengan kondisi yang tidak panik, saya langsung rendam dengan air mengalir itu kakinya yang tersiram air panas. Memang berapa... Agak lama saya rendam dengan air yang mengalir. Alhamdulillah, itu jaringan kulitnya apa namanya, sedikit saja yang sempat melepuh gitu ya. Yang sempat melepuh, lalu, yang melepuh itu saya oleskan dengan pertolongan pertamanya dengan... Lidah buaya, Dok. Lidah buaya. Dan kemudian, untuk selanjutnya juga sempat dengan madu. Alhamdulillah. Jadi, itu proses berapa lama? Seperti tadi dokter menjelaskan, kan kulit bertumbuh? Alhamdulillah, sekarang itu kembali normal, Dok. Nah, mungkin itu bagaimana... Apa namanya? Luar biasa memang ya, pertumbuhan kulitnya itu. Jadi, sudah kembali normal. Yang tadinya sempat melepuh, sempat ada luka. Tapi memang lukanya mungkin hanya luka permukaan luar ya. Jadi, tidak sampai ke dalam. Tidak sampai sakit. Sakit gitu ya. Dan Alhamdulillah, memang butuh waktu lama juga beberapa bulan baru kembali normal. Itu saja, Dok. Mohon penjelasan, apa namanya, untuk penanggulangan kalau kita kena bahaya seperti itu. Barangkali ada yang lebih tepat untuk bisa lebih cepat juga pemulihannya. Saya kira itu, Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Dokter. Semoga kita ini, saya lihat yang reisen masih banyak, yang pertama yang cukup banyak, cuma waktunya masih ada 7 menit ya. Nanti saya takut dimarah Ibu ya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Ibu Renti. Jadi, untuk kasus yang Ibu uraikan tadi, tumbuh rambut di bagian dagu itu, sebetulnya sangat jarang sekali kasusnya ya. Karena biasanya yang tumbuh rambut di dagu, yang memiliki hormon testosteron, jadi kemungkinan dia memiliki perbandingan hormon testosteron yang juga lebih banyak tentunya, Bu. Jadi, untuk kondisi rambut yang tidak diinginkan, boleh dianjurkan, dihilangkan dengan cara tidak dicukur, Bu. Tapi memang betul-betul diambil dia. Seperti kita kalau mau biopsi. Jadi, diambil saja. Semuanya bisa menggunakan teknik yang sederhana dengan anestesi lokal. Kalau dicabut biasa seperti pakai pinset, cabut alis gimana, Dok? Kalau dicabut, masih tumbuh lagi, Bu. Karena dia di dalam kepadatan rambut dalam satu sentimeter kubik itu banyak sekali polikelnya. Bisa ribuan. Jadi, harus dokter ya? Harus kita... Jadi, bisa kita lakukan tidak seperti kita mengambil tai lalat. Kemudian, yang kedua, untuk penanganan luka bakar. Penanganan luka bakar itu sebetulnya ranah juga dokter bedah. Namun, untuk kompetensi tahun lalu dimasukkan juga di kulit. Jadi, saya juga mungkin cukup berkompeten menjawab di sini. Untuk luka bakar, itu ada derajat ringan, sedang, dan berat. Mungkin yang Ibu utarakan adalah, yang Ibu alami adalah yang ringan. Nah, pada kondisi yang ringan ini, untuk semua kasus, benar yang Ibu sudah kerjakan, betul sekali, bisa mendinginkan kondisi dengan air mengalir. Nah, namun ada juga beberapa tips yang bisa dikerjakan, misalnya dengan menaburkan tepung, Bu. Tepung gandum, ataupun memasukkan bagian yang terluka bakar itu ke dalam rice box, ataupun dalam karung beras. Karena di dalam serpihan kulit ari beras tersebut, tergandung vitamin D5. yang sangat baik sekali, memberikan perbaikan kepada luka-luka di kulit. Jadi, semua obat-obat oles topikal tersebut, juga beberapa tabir surya, juga memasukkan vitamin tersebut. Dan, ini mencegah terjadinya perpindahan panas ke lapisan kulit yang lebih dalam. Sehingga, luka bakar yang terjadi, hanya di permukaan, dan sistem imun segera memberikan perbaikan terhadap luka yang terjadi dan dibantu oleh lapisan di dalamnya segera mengangkat luka tersebut dan juga penyembuhan dan pengemulihan warnanya juga lebih cepat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih, Prof. Baik. Saya kembali ke kolom CET. Kalau bisa, Dr. Noviati lihat di kolom CET. Ibu Gusma Warni. Itu ada gambar, saya lihat ya. Apakah itu panu atau apa? Silakan, Dr. Noviati. Ya, terima kasih, Ibu Gusma. Dan terima kasih, Prof. Ini kondisi warna kulit yang tidak rata bisa jadi ini adalah suatu panu atau infeksi jamur lapisan kulit keratin. Dan bisa dipastikan lagi dengan cara mengeroknya dan meriksanya di laboratorium, di mikroskop. Dan kondisi ini bisa menghilang sendiri, sebetulnya bisa sembuh sendiri dengan istilahnya turnover, kulit yang berganti dalam waktu 3-4 pekan. Nah, namun demikian, ada jenis kulit yang kepadatan flora normalnya lebih tinggi, yaitu yang tadi, flora normal, malasezia, ataupun fiterosform afala tadi, yang memang lebih banyak pada individu tertentu. Dan kembali lagi, kita perlu memperhatikan kebiasaan untuk membersihkan badan supaya lebih cermat. Dan disarankan tentu saja diberikan pengobatan obat oles maupun obat... Terima kasih makan. Mungkin, Prof. Baik, terima kasih. Padahal cukup, Ibu Gusma ya. Saya kembali ke Raisen. Runtunya Pak Pepi ini dari tadi sudah Raisen ya, di pertama tadi ya. Kemudian Raisennya turun. Sekarang menonggung lagi ya. Silahkan Pak Pepi. Masih mute. Masih mute. Assalamualaikum. Mute lagi, mute. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama komplain dulu, ini saya mau Prof nih. Kenapa? Karena dari tadi perempuan terus yang dikasih bicara, laki-laki. Enggak. Bukan yang bertanya, memang perempuan ya, sesuai dengan urutan. Silahkan Pak Pepi. Oke Pak. Enggak, saya ini ada masalah di ujung jari tangan saya, di dekat kuku. Itu suka kapalan gitu loh. Biasanya kalau kapalan itu kan di telapak tangan ya. Di kulit telapak tangan. karena sering bersentuhan dengan benda lain. Tapi ini di ujung jari. Jadi kalau saya motong kuku, itu juga sekalian saya potong, apa, bukan potong ya, di, ya potong kulitnya. Kayak kapalan itu bisa, bisa sampai satu mili loh, tebal. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Dan saya heran kenapa kok di ujung jari gitu, bukan di, biasanya kan kapalan itu di telapak tangan gitu. Sementara itu, karena ini waktunya sudah terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan, Bu. Terima kasih, Pak Pepi, untuk pertanyaannya. Memang di ujung-ujung jari kita seringkali untuk perbatasan antara dengan kuku menebal, ya Pak ya. Ya, betul-betul. Terjadi sangat kering sekali pada kulit yang kering. dan bisa juga pada kulit yang normal, tapi kulitnya tidak dirawat dengan pelembab. Jadi, dapat kita atasi solusinya untuk kondisi ini, kita rajin menggunakan pelembab. Pelembab ini bisa terkandung di dalam sabunnya, jadi kita tentu saja memilih sabun yang tadi, mengandung pelembab atau ceramit, dan setelah, segera setelah mencuci tangan dengan sabun ini, waktu lima menit kita sudah mengoleskan pelembabnya. Bisa berupa paselin, album, ataupun minyak zaitun, ataupun minyak kelapa, Pak. Dan ini memang inilah filosofinya organ kulit, dia bertumbuh terus, kemudian memang perawatan terus dari hari ke hari. Dan apabila kita rawat, maka dia menjadi lembut, dan tanpa kita mengguntingnya, dia akan lepas sendiri, karena proses kita mencuci tangan sehari-hari. Nah, kalau kita gunting dengan gunting rambut, malahan yang terjadi, sudut antara kuku dengan tepi kulit tadi semakin runcing. Dan menyebabkan kuku kita hilang. Ikatannya dengan kulit. Sehingga mudah masuk patogen atau kuman-kuman ataupun jamur. Dan merugikan kita, Pak. Terima kasih. Pelembab yang digunakan itu sama nggak dengan pelembab untuk kulit tangan gitu, ke hand body gitu, sama nggak? Atau ada spesial itunya, pelembabnya untuk? Kalau untuk kondisi yang sangat kering, bisa menggunakan paslin album yang bisa kita jumpai di minimarket-minimarket gitu bisa, Pak. Paslin album. Cukup itu. Dan kalau ibu-ibu biasanya kepingin yang sedikit lebih wangi-wangi boleh ada di kita bisa cari di tempat apotik-apotik yang ada di mal bisa banyak, Pak. Bisa digunakan. Bentuknya juga lebih lebih cair. Kalau yang tidak suka menggunakan paslin yang kental bisa menggunakan pelembab. Bisa di sini bisa disebut merknya topikler ataupun topikair seperti itu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah cukup, Pak Pepi. Saya mau nambah sebetulnya tapi enggak apa-apa lah. Kasian yang lain. Dapak, Prof. Baik, terima kasih. Sebetulnya ini sudah jam 7.32. Kita sudah dua menit lebih. Padahal yang recent masih ada dua orang. Saya lihat. Sampai selesai, Prof. Enggak apa-apa. Bagaimana? Bagaimana, Bu ya? Nenek sama Bu Nurni terakhir. Bukan. Di kolom chat ini banyak nih. Ada Pak Helmi dan semuanya. Pak Helmi enggak apa-apa. Tuan rumah itu, Prof. Enggak apa-apa. Gimana nanti? Saya dimarahin nanti. Helmi diabaikan saja. Helmi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sudah terjawab dari pertanyaan Bu Busma. Oh, begitu. Jadi Bu Ya mengasih untuk yang recent gimana? Resen. Sebab di dalam ini masih ada tiga tempat orang. Silahkan Bu Susrawasih. Halo, Bu. Silahkan. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, sebenarnya kalau nenek enggak bertanya yang yang berat-berat ya. Cuman ini anak-anak nenek ini kebetulan 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 kami itu orang berbulu lah. Banyak bulu gitu ya. Sehingga dia tuh merasa kalau di kakinya itu merasa terganggu ya. Kemudian dicukur. Nah, nenek suka nalarang jangan itu karunia Allah jangan dicukur biarkan saja gitu. Malah nanti kalau kamu cukur akan tembak begitu. Cukur lagi jawabnya begitu kan. Nah itu nenek mau bertanya nih dok. kalau seperti itu berakibat apa kepada kulit yang kena cukur kakinya itu. Cuman gitu aja dok pertanyaannya. Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Jadi nenek bukan bertanya tentang rambut dia bertanya tentang bulu silahkan dokter. Iya, bulu. Terima kasih Ibu Susrawasi untuk pertanyaannya. Jadi tadi sudah diuraikan bahwa rambut itu merupakan adnexa ataupun perhiasan dari kulit fungsinya banyak sekali. Jadi memang kalau dianugerahi Allah dengan kepadatan pulih ke rambutnya yang banyak juga harus disyukuri ya dari bidang kami memang tidak menganjurkan untuk dibuang untuk rambutnya karena dia bisa membantu untuk menyaring debu ataupun kuman-kuman terutama dan di kaki juga sebetulnya tidak menjadi masalah namun kalau pada perempuan seringkali merasa risih gitu ya Bu ya dan untuk untuk dihilangkan sangat tidak disarankan Bu karena tadi sudah dijelaskan di awal dengan tindakan mencukur dengan posisi dia melawan arah tumbuhnya rambut maka akan bisa mempengaruhi kondisi kulitnya juga belum lagi kalau misalnya alat cukur yang digunakan tajam dan melukai kulit dan setelah perawatan pencukuran itu terjadi tidak dirawat tidak diberikan pelembab ataupun cairan antiseptik maka bisa menimbulkan justru infeksi Bu yang disebut dengan folikulitis atau infeksi kuman pada folikel rambut demikian Bu baik terima kasih banyak Dok terima kasih banyak Prof Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh bukan saya kembali ke Pak Helmi tadi karena dia mengirimkan gambar di kolom chat ini juga Ustadz kita silahkan Bu Lihat gambarnya saya sampilkan di share screen ya ada dua gambarnya saya lihat ini ya cukup Pak Helmi ini pengantarnya sedikit Pak Bu Dokter ini setiap saya melakukan perjalanan ini perjalanan agak jauh dalam satu hari atau dua hari perjalanan itu selalu gatal pada kulit biasanya dua hari atau tiga hari setelah perjalanan itu hilang tapi ini tidak hilang-hilang hampir di semua tubuh ini terutama pada kaki ini kaki yang saya lihatkan Bu Dokter baik silahkan Dokter ya terima kasih Pak untuk pertanyaannya pada kondisi ini saya hanya melihat mungkin ada berkas garukan dan ada bintil-bintil ya Pak ya 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 jadi ini mungkin Bapak termasuk kulitnya termasuk kulit yang sensitif kulit sensitif ini bisa secara genetik dia berkurang lapisan yang disebut dengan pilagrin atau lapisan yang menjaga kelembapan kulit ini menyebabkan lapisan terluar dari kulit itu mudah retak ataupun mudah dimasuki oleh partikel-partikel debu jadi kalau untuk kegiatan outdoor atau keluar seperti Bapak jelaskan tadi misalnya perjalanan dinas keluar kota banyak berinteraksi dengan lingkungan luar bisa saja pengaruh yang pertama patogen ataupun alergen dari lingkungan bisa berupa debu ataupun bahan kimia ataupun ditambah lagi air mungkin air yang berbeda dari tempat tinggal kita kemudian bisa juga pembersihnya mungkin di suatu tempat kita menginap pembersihnya yang tidak biasa kita pakai kemudian ditambah lagi Pak selama kita dalam tugas mungkin kita sangat aktif dan sistem imun kita mengalami sedikit gangguan dan sistem imun kita menurun sehingga imunlah gangguan-gangguan kulit seperti ini bisa berupa galigato atau urtikaria jadi dia tandanya dia pembakakan setempat apabila digaruk dia semakin merah dan semakin meninggi dan apabila digaruk dia luka dan meninggalkan bekas bisa juga dia merupakan dermatitis kontak atau eksim kontak yang tadi bisa karena pengaruh kontak dengan bahan-bahan sekitar ataupun pakaian kita sendiri dan tempat yang berkontak tersebut lebih merah dan lebih gatal dan ini tentu saja kita dalam melakukan perjalanan sarannya mungkin bisa tetap meneruskan kebiasaan kita di rumah dan juga mengkonsumsi antioksidan Pak antioksidan itu banyak tersedia tanpa resep dokter iyalah terima kasih baik terima kasih yang terakhir Ibu Murni Khairir tolong singkat saja silahkan Bu baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih juga pada Bu Ya yang beri kesempatan untuk bertanya yang ingin saya tanyakan dok apakah penyakit kulit ini bisa diturunkan dok misalnya dulu waktu saya hamil saya banyak timbul biduren dok kata Ibu saya dia juga dulu begitu yang kedua ini dok kami-kami yang udah pensiur ini ada grup suka cerita suka gatal gatal timbul terus digarut sampai luka baru dikasih sal enak banget namanya kata dokter psikodermatitis terus katanya kalau saya konsul Ibu lagi banyak pikiran itu cenderung timbul saat-saat usia pensiun dok juga seperti kapalan tadi dok yang ingin saya tanyakan di usia segini ini usia 60-an ini makanan apa yang bisa kami bantu untuk mengatasi kulit kering itu dok itu aja sepertinya banyak ini tiga ya silahkan ya baik terima kasih Ibu Murni untuk pertanyaannya jadi memang untuk beberapa penyakit kulit tadi sudah dijelaskan bisa diturunkan dan juga untuk penyakit galigato juga bisa diturunkan namun demikian yang umum yang terjadinya akut hanya beberapa pekan bisa lebih disebabkan karena pajanan alergi ataupun infeksi virus dan untuk kondisi pasca menopaus memang sering sekali ada keluhan gatal terkait dengan kondisi hormonal kita bahwa pada kondisi menopaus terjadi penurunan hormon estrogen dan hormon estrogen ini menurut para ahli memiliki reseptor pada keratinosit dan juga membantu memberikan kelembapan dan akibat dari kulit kering tadi jadi kulit mengalami retak dan mudah masuknya berbagai alergen beserta debu dan patogen sehingga semakin memberikan keluhan rasa gatal dan gatal ini tadi ibu kalau kita abaikan kalau kita abaikan artinya kita berikan emolien atau pelembab kemudian kita tepuk-tepuk tidak digaruk dengan agresif malah kulitnya menjadi lebih baik tapi kalau kita turuti kandak menggaruk tersebut maka justru kulit kita akan rusak dan kulitnya menjadi lecet semakin memburuk keadaannya karena kuman-kuman berparan di situ nah untuk mengatasi kondisi ini kita biasakan kebiasaan baik tadi perawatan kulit setiap kali habis membersihkan badan kita mandi kita mengoleskan pelembab dalam waktu yang efektif itu 5 menit 3 sampai 5 menit karena kondisi poliker rambut masih terbuka kemudian poli-poli terbuka kemudian juga bisa menghemat penggunaan skincare kita dan kondisi yang lembab ini juga membantu melenturkan lapisan kulit kedua sehingga tidak mudah terjadi trauma dan bisa disosialisasikan juga kepada ibu-ibu yang lain bahwa beberapa beberapa bahan-bahan yang bisa membantu pada kondisi kulit kering ini antioksidan yang bisa kita konsumsi misalnya bengkuang yang mengandung licorice itu diteliti para anebo dia memiliki struktur yang mirip dengan fitoestrogen kemudian kedelai dan juga yang sering saya sarankan kepada pasien dan juga kami terapkan pada keluarga kami sendiri itu konsumsi jus buah terutama wortel jadi wortel itu mengandung beta-karoten yang sangat baik sekali untuk regenerasi kulit makasih barangkali sudah cukup terima kasih jadi di kulit kita dirasakan gatel ya cuma digaruk malah enak jadi gatel menyebabkan rasa enak sepertinya cara menggaruknya bagaimana kan ada pepatah malah keruswari namun data digawih oh gitu iya benar-benar ibu tidak ngerti karena bahasa luar negeri tolong translate kan maaf ingin mengklasifikasi lagi jadi sebaiknya pakai krim itu habis mandi bukan sebelum tidur betul bu murni jadi sesudah mandi 3-5 menit kalau sebelum tidur kalau masih sempat boleh juga tapi efek yang terbesar diperoleh sudah mandi kondisi kulit masih lembah pori-pori terbuka baik sebelumnya saya mohon maaf ada 4 orang lagi ibu Siti Fauzia ibu Kamila ibu Yunita Nur Khairiyah di kolom chat yang tidak dikasih waktu ya karena sangat terbatasnya waktu silahkan saya kembalikan ke bu ya syukur 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 yang belum terjawab mungkin bu nel catat aja pertanyaan nanti di WA aja dokternya karena waktu jua karena sebentar lagi kita akan buka kelas baru jadi kami mohon maaf kepada peserta yang belum terjawab pertanyaannya kemudian kepada bu dokter Naufriyati kami bersyakpan banyak terima kasih atas pencerahan pada waktu pagi ini kepada kami semoga sangat memperbaat pencerahan dari ibu mungkin bagi saya mungkin tidak cukup sekali bu dokter mungkin lain kali kami undang lagi dengan topik kulit juga bagaimana kulit itu setiap berapa rasanya mungkin rasa sehingga Allah menyatakan bahwa kulit yang diganti agar mereka merasakan sakit jadi kulit ini memang yang paling sakit dalam tubuh kita sekali lagi ucapan terima kasih kami yang tinggi-tinggi kepada bu dokter yang sudah memberikan materi kami perawatan kulit dalam perspektif islam terima kasih sehingga nanti satu saat kalau kami undang lagi bisa ya bu dokter insyaallah bu ya terima kasih bu ya semoga ini berlilai ibadah kemudian berikutnya kepada Afraf Erie Anwar yang setia menemani kita merupakan kebanggaan bagi kita di sini semuanya bahkan semua peserta saya ini bangga dengan kehadiran Prof ini semoga Prof selalu bisa hadir bersama kami minimum di Sabtu pagi dan terima kasih juga atas fasilitasi Prof ini dalam mendatangkan dan mungkin mungkin nanti Prof bisa lagi mendatangkan dokter-dokter yang lain dalam memberikan tema di sini kemudian kepada Pak Aidil terima kasih banyak Pak Aidil sudah melantungkan Raya Suci Al-Quran tadi Surat Azumar Raya 23-25 semoga apa yang dibacakan Bang Aya nanti mendapatkan kepala dan bagi kita mendengarkan juga mendatangkan kepala terima kasih Pak Aidil Baik barangkali kita tutup acara menjuris kita hari ini dengan baca doa penutup Subhanakallahumma Amin Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof Terima kasih Dokter Terima kasih Dokter Terima kasih Pak Ustaz Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pagi ini jam 8 ya Terima kasih Pagi ini jam 8 Di silam dulu ya Bu ya Nanti masuk Nanti tidak keluar ya Bu ya Nenek 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 gak boleh keluar Nenek Nenek di cut aja di zoom Nenek Insya Allah Terima kasih ya Dok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu ya Terima kasih Prof Ijin Prof Terima kasih Terima kasih Dokter Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang pelajar Yang pelajar pagi ini Pas jam 8 Kita mulai ya Ibu Rita Herlinda Rita Kesuma Siapa Jam 8 Terima kasih Bu Rita Apa kabar Merah-merah Berita Nanti Surat apa Nanti bisa Kalau diundangan Kan Mampak Tiga Tapi mungkin Tiga 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 Anissa Betul Nek Ya Nek Anissa Nek Anissa Tiga Nah yang Yang akan Tampu itu kan Tiga Lapan Tiga 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 Tiga